selamat menikmati kali ini kita akan mencoba melihat hasil coran sloth bagian bawah yang sudah selesai kita cor kemarin sekarang saatnya membuka budgeting atau cetakannya iya kita lihat hasilnya hasilnya lumayan rapi walaupun bebasinya dari barang-barang petas topon-topon yang kayak gini nih ini nanti harus terapikan lagi kuncinya dalam kuncinya dalam membuat bangunan menggunakan rangka bambu itu corannya gak boleh bocor ini kayak gini ini bocor nih ini bocor kan kalau ini bocor nanti bambunya jadi rusak lama-kelamaan jadi ini harus dirapikan dulu ditutup semua nanti pakai semen biar bambunya awet kalau terjadi kebocoran itu bambunya gak akan awet makanya kalau habis kita buka budgeting coran kayak begini ini nanti kita rapikan lagi dengan semen mana yang bocor kita rapikan biar bambunya oke oke Inilah hasilnya setelah bagi sting sloth bawah dibuka Ini hasilnya cukup lumayan rapi Ini yang gak rapi ini nanti kita bersih kita tambah Biar bambunya awet Kalau bocor kayak gini nih bambunya cepat habis rusak Jadi kalau bambunya ketutup sama beton semua sama semen semua Insya Allah bambunya akan awet dan tahan lama Ini hasil akhirnya setelah bagi sting dibuka Lumayan rapi Alhamdulillah Sekarang kita akan menambal atau menutup lubang-lubang atau celah-celah dari sloth bawah Ini adukannya untuk menambal sloth yang kurang rapi Menutup lubang-lubang sloth bawah Biar bambunya awet Kita tambahkan yang bocor-bocor Kita tambahkan yang bocor-bocor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coran rangka bambu dan inilah hasilnya setelah selesai kita bersihkan dan kita tutup lubang-lubang yang ada yang tidak kemasukan cornya sekali lagi saya tekankan coran ini akan awet bambu di dalamnya apabila tidak ada kebocoran jadi harus ditudup semua yang ada pocok insyaallah bambunya akan awet nah untuk video kali ini saya rasa cukup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh